Pemirsa Polres Kota Jayapura memulangkan empat pemuda pembawa bendera bermotif bintang ke Jorah dalam ibadah misa di Gereja Katolik Gembala Baik, Abe Pura. Mereka dipulangkan setelah sempat diperiksa di Mapolresta, Jayapura. Keempat pemuda tersebut yakni M.Y., D.T., D.D., dan P.H. Tiga di antaranya merupakan mahasiswa di tiga perguruan tinggi Kota Jayapura dan satu pemuda lulusan salah satu SMA di Jayapura. Mereka dipulangkan Senin Siang karena tidak memenuhi unsur makar setelah melakukan penyelidikan intensif di Mapolresta, Jayapura. Mapolresta, Jayapura Kota AKBP Gustaf Urbinas mengatakan, hasil penyidikan terhadap keempat orang tersebut belum memenuhi unsur tindak pidana makar sebagaimana dalam KUHP sehingga dipulangkan. Namun menurut Gustaf, tidak menutup kemungkinan keempat pria tersebut akan diperiksa kembali untuk proses penyidikan lebih lanjut terkait bendera Bintang Kejora. Untuk kajian tindak pidana yang dilakukan ataupun tidak, persennya untuk tindak pidana makar, terhadap hasil interogasi empat orang tersebut, menyatakan belum memenuhi unsur untuk tindak pidana makar sebagaimana dalam KUHP sehingga pada pukul 01.00 WT atau tinggal bertanggal hari ini 2 Desember 2019, kita telah memulangkan mereka. Dan tidak menutup kemungkinan dilakukan interogasi lanjutan dalam tahap penyelidikan. Keempat pria tersebut diamankan minggu kemarin setelah membawa bendera Bintang Kejora saat ibadah. Dari Jayapura, Papua, Rifan Donai, kontributor Nusantara TV melaporkan.